Kami melihat bahwa suku bunga acuan ataupun BI rate itu dikeluarkan ataupun ditetapkan oleh bank sentral sebagai suatu respon dari kondisi market. Baik dari kondisi real perekonomian yang pasti itu dicerminkan dari inflasi yang tadi masih manageable. Yang kedua juga tentu rate ataupun suku bunga di pasar antar bank. Nah ini memang yang diadres oleh BI, posisi likuiditas interbank ini pada saat ini belum pada level seperti pra-pandemi di mana hari ini likuiditas interbank itu masih berkisar tiap hari yang jatuh tempoh itu 200 triliun ke atas. Sedangkan sebelum pandemi itu berada di level 100 sampai 150. Jadi saya kira kebijakan BI rate yang masih tetap 3,5 ini sebuah kesimpulan ataupun sebuah keputusan yang tepat menghadapi kondisi tadi ya fakta-fakta ekonomi maupun kondisi market yang masih belum menunjukkan adanya keperluan kenaikan suku bunga ekonomi. Oke kalau tanggapan Anda Pak Robertus apakah Anda sejalan begitu apakah Anda juga melihat bahwa cukup dengan menjual SBN, capital, outflow dan juga rupiah ini bisa terjaga? Ya memang kalau dari kita simak dari pernyataan Bank Indonesia kemarin kan ada beberapa langkah gitu yang sudah disiapkan dan itu masih konsisten dari sejak awal tahun bahkan sebelum keputusan yang kemarin juga sudah konsisten dijalankan yaitu berusaha untuk mempertahankan penguatan atau menjaga nilai tukar rupiah itu bisa tetap stabil diantaranya dengan ya mungkin dengan operasi di pasar falas dan juga menaikkan GWM secara bertahap. Nah peran GWM ini kan juga sebagai salah satu kebijakan moneter selain dari suku bunga yang juga kita melihat bisa jadi salah satu instrumen untuk pengendalian inflasi. Jadi inflasi ini ya mungkin kita bisa bedakan ya antara IHK, Indeks Harga Konsumen, dengan inflasi inti. Karena IHK itu kan kemarin sempat volatile ditopang oleh atau dipengaruhi banyak oleh harga bahan makanan kan ya misalnya kayak cabai atau bawang merah yang sangat volatile. Sementara inflasi intinya dilihat oleh Bank Indonesia itu masih tetap terkendali 2,6 sehingga untuk suku bunga dipertahankan 3,5 itu menurut kita masih cukup tepat sih karena Bank Indonesia masih punya ruang gitu untuk bisa mempertahankan. Suku bunga ini masih tetap rendah 3,5 setidaknya mungkin sampai dengan kuartal 4 nanti supaya nanti potensi pertumbuhan dari kredit itu nggak serta-merta langsung terganggu kalau misalnya suku bunga dinaikin seperti itu. Oke, tanggapan Anda Pak Itang apakah SBN ini cukup efektif untuk meredam capital offload dan juga rupiah? Saya melihat disuruh intervensi BI di pasar sekunder di obligasi ini dalam upaya untuk mencapai level yield yang atraktif ya dimana memang pergerakan yield ini hari ini kondisi di market itu sangat sideways karena investornya masih domestik gitu kan nah sehingga kalau kita perhatikan dalam 5 tahun terakhir spread antara IndoGB 10 tahun dengan UST seri 10 tahun itu berada di rata-rata 500 basis nah sekarang ini masih bergerak di bawah 470 basis jadi masih ada room dengan intervensi ini untuk mencapai level yield yang atraktif dimana nanti diharapkan rangenya selisih antara IndoGB dengan UST ini ada di level 410 sampai 510 dan diharapkan itulah titik entry point yang atraktif bagi investor asing nah justru dengan kebijakan ini harusnya menjadi katalis ya untuk adanya capital inflow nanti ke pasar Indonesia oke Pak Itang meskipun berbagai bank sentral sudah menaikkan suku bungacuannya bahkan cukup agresif gitu yang terbaru ada ICB yang menaikkan suku bungacuan hingga 50 basis point bahkan ini untuk pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir tapi di satu sisi kalau kita lihat dengan berbagai respon yang dilakukan oleh bank sentral untuk menaikkan suku bungacuan untuk meredam lonjakan inflasi tapi nyatanya justru ini yang menjadi pertanyaan begitu karena apakah ini cukup efektif gitu dengan kenaikan suku bungacuan untuk mengendalikan inflasi yang terus menajak kembali ya inflasi apapun juga inflasi yang tinggi itu sebenarnya sangat tidak baik bagi perekonomian terutama mungkin daya beli masyarakat nanti juga kembali kepada pertumbuhan ekonomi di suatu negara jadi ketika inflasi tinggi dan memang saat ini ada fenomena yang menarik ya inflasi ini terjadi karena ada gangguan dari sisi suplai bukan semata-mata naiknya demand gitu kan kalau sebelumnya biasanya inflasi kalau naiknya permintaan sehingga salah cara meredam naiknya permintaan tentu dinaikkan suku bunga supaya orang ada alternatif dari konsumtif menjadi investasi karena adanya apa kimik dengan naiknya interest rate saya kira saat ini termasuk yang kami ketahui juga di US juga selain adanya perbaikan menahan demand dari sisi untuk dengan naikkan suku bunga tetapi suplainya pun diperbaiki ya dimana mulai produksi dikembalikan kalau di US itu kan ada kembalikan perjanjian dagang dengan China dan kemudian juga adanya teks untuk energi saya kira untuk melihat efektivitas dari kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi ini harusnya dilakukan diiringi tidak hanya semata-mata menaikkan suku bunga tapi juga harus ada perbaikan dari sisi suplai juga selamat menikmati